Ayo, what's up, baby? Mula Instagram-in all social media user in the world! Baik tanpa biaya apapun Dan notification untuk video-video selanjutnya nih teman-teman semua Oke, jadi sebelum gue lanjutin Gue mau ngucapin makasih Sekarang udah sekitaran 273.000 subscriber Itu banyak banget Itu edun banget teman-teman Jadi pokoknya makasih banyak untuk kalian semua Yang sudah mau support dan Mendukung channel Bang Edun sampai saat ini Seperti itu Oke, kita balik lagi ke topik utama Nah, jadi di video kali ini Gue akan membahas tentang All-around player Ya, jadi apa sih all-around player itu? Jadi kegunaannya apa? Apakah bagus menggunakan pemain all-around player? Atau pemain ini bisa diposisikan di mana? Terus kelemahan dan kelebihan pemainnya itu apa aja? Jadi kita langsung aja bahas di video kali ini Untuk teman-teman yang gak tau All-around player itu adalah pemain serba bisa Gitu, serba bisa skillnya Serba bisa posisinya Serba bisa cara bermainnya Seperti itu teman-teman semua Dan tentunya gak setiap pemain Mempunyai skill serba bisa ini Ya, gak setiap pemain Tapi banyak yang punya Walaupun gak setiap pemain Ingat ya Gitu Disini gue akan memberikan beberapa pemain Supaya menjadi salah satu Sample atau contoh untuk kita bahas Apakah posisi yang dia bisa mainkan itu Bisa dimaksimalkan dengan baik Atau enggak Teman-teman semua Jadi disini gue akan sebutin beberapa pemain Yang mempunyai skill All-around player Yang pertama ada Ruth Gullit Yang kedua ada Neymar Junior Yang ketiga ada David Alaba Dan yang keempat ada Arturo Vidal Yang kelima Sabi Alonso Nah itu pemain-pemain Yang akan kita bahas hari ini Oke, tentunya ada pertanyaan Yang hadir sama gue Gue bang pake Ruth Gullit di Striker Gue pake Neymar di AMF Gue pake Neymar di Striker Apakah itu works atau enggak Gimana sih Gimana sih lu cara memilihnya Apakah lu bakal pake atau enggak Kalau gue ditanya kayak begitu Gue akan melihat dari playing style Masing-masing pemain Gue gak akan langsung masukin Ke posisi yang Misalkan Ruth Gullit Striker Ataupun Gue pake si Neymar Junior Di LMF Atau di RMF Atau di Striker Gue harus lihat Gaya bermainnya dulu Oke Disini kita akan Sedikit membahas Pemain-pemainnya Teman-teman Yang pertama Ada Neymar Junior Nah Neymar Junior ini Dia juga salah satu Pemain allround player Bisa bermain Di banyak banget Posisi Dan tentunya Yang gue lihat adalah Yang pertama Tipe gaya bermainnya Gaya bermain dari Si Neymar Junior ini Sendiri adalah Prolific Winger Buat teman-teman yang gak tau Prolific Winger Jadi Prolific Winger itu Pemain sayap Yang akan nusuk Yang nusuk ke tengah Teman-teman Dari sayap nusuk ke tengah Itu Teman-teman Prolific Winger Dia tuh tipenya Seperti itu Otomatis Seharusnya kita Menggunakan Neymar Junior Itu di LWF Di Second Striker Dan juga Di RWF Seharusnya Posisi yang Dia bisa mainkan Teman-teman Karena Prolific Winger itu Kalian udah Gue jelasin tadi Dari sayap Menyerah ke tengah Itu Ya Posisi Prolific Winger Dan disini Bang kenapa gak Di AMF Yang menjadi patokan gue Adalah gaya bermain Dan juga Passing dari Sinemar Junior Karena passing dari Neymar Junior itu Gak terlalu bagus Teman-teman Ini gak terlalu bagus Menurut gue Masih banyak yang lebih Better untuk Skill passing Main gitu Skill passingnya itu Masih banyak yang lebih Better gitu Sehingga Yang menurut gue Yang bagus dari Neymar Junior Ditaruh di posisi yang Kayak begini guys LWF Second Striker Lalu CF Dan RWF Walaupun RWF Juga 95 ya Tapi walaupun 95 Dia bisa memaksimalkan Posisinya Gitu Oke kita bakal coba Bahas yang kedua Itu Sabi Alonso Sabi Alonso Kalian bisa lihat Di Striker aja Bisa teman-teman 8-1 Ya Dia tipenya adalah Orkestrator Ya Orkestrator itu yang terpenting Adalah Oper-operannya itu bagus Passingnya itu aman Enjoy Disini sih udah jelas banget Teman-teman Gak usah jadi pertanyaan lagi Sebenernya ya Disini kita bisa lihat Kalau misalkan Attacknya cuma 8-6 Dan menang Di kicking power doang Sama finishing Tapi kesadaran menyerang Itu jelek banget Nah jikalau Dia ditaruh posisi Di Striker Padahal kan sebenernya bisa nih 81 Itu kalian gak bakal bisa Memaksimalkan Karena pemain Tipo orkestrator ini Gak bakal Nyari ruang di depan Dia bakal mundur ke belakang Dan gak Apa ya Baka pelangak-pelangok Di depan Karena memang Pada intinya Dia Bukan tipe pemain Untuk menyerang Dia tuh tipe pemain Untuk oper-operan Mengalirkan bola Orkestrator Mengalirkan Jadi posisi yang cakep Untuk si Sabi Alonso itu Di center bad fiddle Dan juga DMF Kita melihatnya Dari sini teman-teman Dari sini Dan juga dari Defensifnya Defensifnya lebih bagus Daripada kesadaran menyerangnya Otomatis Dan otomatis Lebih bagus Lebih bagus Ditoror di DMF Maupun di center Madfielder Seperti itu Pastinya juga Edun Pisun Teman-teman Begitu ya Selanjutnya David Alaba Tipenya adalah Bull up Bull up itu Intinya kayak Jago Membangun serangan Seperti itu Simpelnya teman-teman Semua Dan posisi yang banyak Bahkan bisa sampai Di LWF Di LMF Di left back Di right back Pun bisa Di DMF Center madfielder Disini kita lihat Dari Ability nya Dan tipenya Tipenya Oke lah Build up itu Membangun serangan Tapi Kita lihat Untuk passing Dan juga Physicality Ini pemain bagus banget Defensifnya pun Lebih bagus Ketimbang attacking Disini kita sudah bisa lihat Defensif dan attacking Ini berbanding Kebalik ya teman-teman Lebih baik di defending nya Jadi otomatis Posisi yang bisa dimainkan oleh Alaba Bagusnya teman-teman Di bagian DMF Center madfielder Left back Right back CB Dan juga LMF Tuh Itu Apa namanya Membayangkannya Teman-teman semua Oke Kita bakal bahas Root gulit Nah untuk Root gulit sendiri Itu dia adalah Tipenya Klasik nomor 10 Ini agak berbeda nih Klasik nomor 10 tuh Bisa Banyak banget Skill individu Atau skill Untar pemain yang dia punya Teman-teman semua ya Sekarang kita bahas Posisinya bisa di RWF Second striker CF RWF LMF CMF AMF RMF CB Lihat Attacking Dribbling Defending Passing Physicality Dan Goalkeeping Nah ini yang bagus adalah Attacking nya Kita sudah bisa lihat teman-teman Beda sama defending nya Walaupun sebenarnya Untuk seorang gulit Defending nya juga GG coy Bahkan bisa ditaruh Di back dan Di DMF Terus mana Bagusnya bang Bagusnya adalah Ditaruh di AMF dan juga Di striker Walaupun Walaupun Nantinya Kalau misalkan Kalian pakai gulit Dia cenderung lebih Ke Belakang Mundur Gak terlalu yang Nunggu di depan Karena tipenya Klasik nomor 10 Kecuali Tipenya adalah Fox in the box Ataupun Gong pocher Biasanya pemainnya Akan nunggu aja Di depan Kita bisa dilihat disini Emang offensive Awareness nya Finishing nya Kicking power nya Bagus banget Passing nya pun Gue suka teman-teman Low pass Umpan Rendah nya Bagus Jadi bisa 1-2 Dengan pemain striker yang lain Speed dan Accelerasi Gak kalah Hebatnya Gak kalah Bagusnya Cuman memang pemain ini tinggi Jadi kesannya tuh lambat Jadi kalo ditanya Bang lu pake gulit Bakal taro kemana Gue setuju kalo misalkan Kalian pake gulit Di striker Ataupun Di IMF Ataupun di second striker Tapi jangan di back Di back itu ditaro Kalo misalkan Kondisinya Bener-bener Kru Apa nih bukan krusial ya Bener-bener penting gitu loh Misalkan pemain kalian Yang lain Penggantinya tuh jelek semua Kondisinya Yaudah pake gulit aja Di back Udah Itu gak ada opsi lain Gitu maksud gue Dan akhir Arturo Vidal Udah Jelas sih Disini mah udah jelas banget Arturo Vidal Tipenya apa Destro Otomatis Defendingnya lebih bagus Daripada Attackingnya Walaupun sama-sama hijau Tapi defendingnya itu Lebih besar Otomatis Yang bisa dimainkan adalah Center midfielder Dan juga DMF Gak bisa dipasang Di LMF Ataupun RMF Bakal kacau Apalagi AMF Udah Karena tipe Destro Lebih bertahan Bukan menyerang Gitu Dia tuh kerjanya Cuman Mukul-mukulin pemain doang Di belakang ya Ngerebut bola Itu teman-teman Oke Jadi itu dia Pembahasan Tentang Allround Player Semoga teman-teman semua Paham Dan tau Gimana ya Gue pakenya Dimana ya Gue terus harus ngapain ya Itu teman-teman Sedikit saran dari gue Semoga videonya juga bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa cek artikel gue Di dunia games Karena Gue udah bikin artikel disana Banyak sekali teman-teman Jadi kalian tinggal baca aja Jadi segitu aja dulu video Jadi gue ajarkan like Comment Dan tentunya subscribe Keep working And stay humble Baik-baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Yowabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax